Halo, shalom, apa kabar Puka Ters? Apa kabar kerabat Puka T dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan Seremon Levy di acara yang seru banget pastinya, yaitu Puka Inspirational Talk, lebih dalam tentang ASG. Siapa bilang ngomongin ajaran sosial gereja itu berat? Enggak banget. Kita akan ngobrol ringan karena ajaran sosial gereja itu real. Ada dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ada dalam setiap langkah kita dan menjadi penentu kesuksesan bisnis kita. Seperti tema kita malam hari ini, manusia diangkat, bisnis menjadi berkat. Wah, siapa yang nggak mau cuan? Semuanya pasti pengen cuan ya. Tapi bagaimana kalau cuan kita juga bisa jadi berkat buat orang lain? Itu yang bakal kita omongin di episode pertama dari ajaran sosial gereja lewat Puka Inspirational Talk kali ini. Tapi sebelumnya kita akan memulai dengan doa. Saya akan memimpin doa dalam agama katolik. Mari kita siapkan hati kita. Kita undang Tuhan hadir di dalam hati kita agar acara ini sungguh-sungguh menjadi atau terjadi sesuai dengan kendahnya, menjadi pengayaan untuk iman kita dan menjadi berkat untuk banyak orang. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus. Amin. Tuhan terima kasih karena Engkau yang empunya waktu. Terima kasih karena hari ini, malam ini, kami punya satu dua jam ke depan Tuhan untuk boleh mengerti tentang ajaran sosial gereja. Berkatilah para pembicara yang akan memberikan materi hari ini kepada Romoyus, Kakak Rose, juga Mbak Agnes sebagai moderator agar kami semua boleh menyatukan pikiran, berbagi tentang pengalaman kami masing-masing, menikmati karuniamu lewat sabdamu, lewat banyak hal yang boleh kami pelajari di ajaran sosial gereja, khususnya episode yang pertama, penghormatan terhadap martabat manusia. Berkati acara ini dari awal sampai akhirnya, Tuhan, agar sungguh-sungguh bisa berjalan sesuai dengan kendahmu, dan kami menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Ya, dan mungkin tadi saya sempat mention kalau hari ini adalah episode yang pertama dari lima episode yang bisa Anda nikmati di Pukat Inspirational Talk, lebih dekat dengan ajaran sosial gereja. Akan ada lima episode? Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada lima episode yang bisa kita nikmati, obrolan-obrolan santai, tapi dalam, tentang ajaran sosial gereja. Ada episode pertama yaitu hari ini, penghormatan terhadap martabat manusia, kemudian bulan depan, di Jumat ketiga, 18 Februari 2022, kita akan mengobrolin tentang nilai-nilai kesejahteraan bersama. Nah, seperti juga tempat saya singgung tadi, kalau kita mau untung, mau cuan, jangan sendirian ya. Nah, di hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, juga akan ada perbincangan menarik tentang solidaritas dan subsidiaritas. Ini kalian tahu ya apa artinya. Kemudian di episode yang keempat, Jumat 22 April 2022, ada kepedulian lebih kepada yang lemah dan miskin, dan yang tidak kalah menarik adalah di tanggal 20 Mei. Episode yang kelima, kita akan ngobrolin tentang keutuhan alam ciptaan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke ASG dulu nih, kita mau update dulu apa yang terjadi di Pukat KAJ. Teman-teman, Pukaters masih juga bisa menikmati sajian Pukat Christmas Concert 2021 yang bisa anda nikmati di tiga channel YouTube, yaitu di Pukat KAJ, Hidup TV, dan Puspas KAJ Samadi. Ini adalah Joy to the New World. Sebuah sajian persembahan dari Pukat Kusupan Agung Jakarta tentang bagaimana berbagi sukacita di dunia baru, dunia new normal. Dan anda bisa juga tetap berdonasi hingga di akhir Januari 2022. Anda bisa mentransfer pada kasih anda rewet rekening Pukat KAJ di BCA nomor 0022-3199979. Yang mana donasi anda atau tanda kasih anda akan disalurkan untuk perkembangan kesehatan, bidang kesehatan dan pendidikan di Nusa Tenggara Timur dan Papua atau Indonesia Timur. Baik, jangan lupa ya sekali lagi, kesempatannya masih dibuka hingga 31 Januari 2022. Nah, Romo Bapak Ibu terkasih, kalau ngomongin bisnis yang sukses, siapa sih yang nggak pengen sukses ya? Nah, kadang-kadang kita suka lupa bahwa kesuksesan kita pasti bukan diraih karena kita sendirian. Ada tim, ada banyak orang, bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin terlupakan atau belum terlalu kita manusiawikan. Nah, di obrolan kita hari ini manusia diangkat bisa menjadi berkat. Malam ini kan ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman Bukatar semuanya untuk merefleksi. Coba deh ingat-ingat. Menurut Anda nih, menurut kita, nanti boleh diketik di dalam kolom komentar ya, Anda sesukses sekarang setajir sekarang gitu ya, selain karena dukungan keluarga, ya kita tahu ya, behind the great man, there is a great woman gitu ya, suami yang hebat, pasti istrinya juga hebat, keluarganya mendukung dan lain sebagainya. Ada orang-orang di sekitar kita yang ikut andil, berkontribusi, membuat kita nyaman, sehingga kita bisa meraih sukses sampai sekarang. Nanti silahkan ya, pikirin dulu nih, siapa ya kalau malam ini saya ingin berterima kasih kepada orang di sekitar saya selain keluarga, siapa yang mau Anda ucapkan terima kasih karena sudah membantu kita sukses sampai sekarang. PR-nya itu ya, jangan lupa nanti dikerjain. Jangan ditulis dulu di kolom komentar, nanti saya ulang ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke topiknya, nanti Mbak Agnes Maria yang akan memimpin jalannya diskusi, saya ajak Anda untuk menikmati beberapa interview singkat berikut ini di Pukat Inspirational Talk lebih dalam tentang ISK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nama saya Zaina, saya sudah bergabung dengan perusahaan ini sudah 10 tahun yang lalu, sejak perusahaan ini berdiri. Saya mulai kerja sebagai backwash atau asisten stylist. lalu dengan banyak kemudahan di perusahaan ini, saya melanjutkan pendidikan saya sebagai seorang stylist. Teman-teman dan anak-anak, teman-teman dan anak-anak dan owner saya sendiri mau jadi prinsip percobaan saya. Mau diguntingin rambutnya sama stylist yang baru jadi. Sekarang saya sudah menjadi stylist dan diberi kepercayaan untuk tugas baru yang lebih menantang lagi. Saya selaku stylist mengucapkan banyak terima kasih sama owner saya. Terima kasih. Namanya Tete Geni. Saya sudah 4 tahun di sini. Awalnya kerja, saya ikut infal. Infalan ya. Yang lain pada pulang, jadi saya di sini. Gantinya setelah bulan. Dan gitu, ibu nama saya kerja di sini. Balik lagi. Mau enggak. Pasti, kalau ada apa-apa, pasti saya minta izin. apalagi kayak urusan keluarga ya. Karena dari awal memang perjanjiannya saya punya anak, punya keluarga. Kalau ada apa-apa, ibaratnya minta cuti. Hanya kayak karena saya hobi masak mungkin lebih ke kayak buka warte. Kayak gitu. Saya Purwanto. Saya sudah 4 tahun bekerja di sini sebagai supir. dan dulu saya pernah mengalami pekerjaan di sini sebagai marketing. Kebetulan, saya mencoba di luar untuk berkarya lagi dan Alhamdulillah, saya sudah pernah mengalami bekerja di expedisi. ya, baiklah. Kebayang ya, kalau tadi saya bilang di balik orang yang sukses, laki-laki yang sukses ada istri yang hebat, ternyata di balik wanita karir itu juga ada mbak-mbak di rumah, pembantu rumah tangga kita yang bisa ngurusin rumah. Karena teman-teman saya yang bekerja juga biasanya pusing, sakit kepala kalau pembantunya nggak pulang habis lebaran. Bener nggak? Baik, Bapak Ibu Romo dan teman-teman Bukatan semuanya, ada banyak orang sekali lagi di sekitar kita yang membuat kita bisa sampai ke titik sekarang. Nah, bagaimana manusia diangkat dan kemudian bisnis menjadi berkat, saya akan undang sahabat saya yang paling cantik nih, Mbak Agnes Minar. Waduh, silahkan Mbak Agnes Maria. Halo, Re. Apa kabar? Baik, Re. Thank you, Re. Sudah diantar sampai ke sini untuk kita mulai. Seru nih hari ini. Tadi ada orang yang mungkin kerja di salon, kemudian dari awalnya mungkin nggak bisa apa-apa, jadi dicoba untuk menjadi, biasanya apa sih Mbak? Kalau di salon itu yang pertama kali itu biasanya sampo boy. Oh gitu. Sampo boy. Itu backwash, namanya backwash. Yes. Kalau yang paling tinggi itu namanya stylist. Jadi tetap ada jenjang karirnya Mbak Agnes ya? Tetap ada jenjang karirnya. Luar biasa. Terus tadi ada teteh Yeni yang bilang katanya ya meskipun dia sekarang mungkin jadi asisten rumah tangga, tapi punya teteh-teteh buka usaha sendiri. Kadang-kadang Mbak Agnes kalau kita punya karyawan yang bagus gitu ya, terus tiba-tiba resign, mau kerja, sedih. sedih. Sedih, 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 merasa kehilangan gitu. Nah, daripada kita kehilangan, mendingan mereka kita ajak. Mereka kita bawa maju bareng sama kita gitu. Supaya kita nggak ditinggalin karena majunya bareng-bareng. Benar, 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 benar. Nah, baik. Silahkan Mbak Agnes untuk memandu acara berikutnya dengan tema Manusia Diangkat, Bisnis Menjadi Berkat bersama Romo Yus dan Kakak Rose. Silahkan Mbak Agnes. Thank you. Thank you, Re. Terima kasih, Re. Pukaters dan kerabat Pukat dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan malam ini saya akan memandu tepatnya mungkin sekedar nanti mengarahkan aja ya timekeeper juga karena yang yang akan memandu nanti yang akan menjadi pembicara nanti langsung Mbak Rose dan Romo Yustinus siapa sih yang gak kenal Romo Yus Romo Yus sudah terkenal sekali jadi malam ini Pukat Inspirational Talk akan mengajak kita menambah wawasan tentang penerapan ajaran sosial gereja dalam bisnis atau pekerjaan profesional kita sehari-hari. nanti ada Romo Yustinus Ardianto PR dan ada Ibu Rose Tiawati Samino saya panggil Mbak Rose aja ya sebetulnya saya harusnya panggilnya D. Rose karena masih lebih muda dari saya Selamat sore D. Rose adik aja karena masih kecil D. Rose ini adalah generasi kedua dari pengusaha mie ayam Samino Nah kalau kita tahu perusahaan mie ayam Samino ini itu udah luar biasa besar dia membawahi atau membimbing 170 UMKM pengusaha mie ayam Nah ceritanya bagaimana sih sampai begitu hebatnya gitu ya mengelola semua pengusaha mie ayam ini ada dari Jakarta sampai Tangerang Jakarta dan Tangerang Nah bagaimana kisahnya nanti akan Mbak Rose nanti akan menceritakan semuanya kepada kita untuk kita bisa terinspirasi nih mendapatkan inspirasi bahwa ternyata melaksanakan ajaran sosial gereja dalam kehidupan kita dalam bisnis kita sehari-hari itu tidak menakutkan atau tidak seberat yang biasanya kalau kita dengar kata ajaran sosial gereja gitu waduh berat banget nih waktu pertama kali saya diminta untuk jadi moderator juga aduh mateng gitu kayaknya berat sekali nah kita akan membahasnya dengan ringan dan nanti Romoyus yang setelah Mbak Rose Romoyus yang akan memberikan kepada kita peneguhan dan mungkin hal-hal yang perlu kita pegang ya kita pegang supaya kita di dalam perjalanan bisnis dan perjalanan langkah kehidupan kita sehari-hari kita selalu memegang teguh ajaran sosial gereja ini nah topik pada malam hari ini tentang penghormatan matabat manusia kita angkat tema manusia diangkat bisnis jadi berkat cocok sekali ya Mbak Rose karena ini cocok sekali nih Mbak Rose karena Mbak Rose kan bisnisnya mie ayam yang ceritanya ini ngajarin orang nih adalah sebetulnya mungkin kalau kita pikir ya jangan jangan ngajarin orang ntar saingan gitu ya nanti kalau mereka pinter gimana gitu nah gimana nih Mbak malah berbagi berbagi berkat berbagi kepinteran tapi bisa mendukung bisnisnya kita sendiri gitu Mbak Rose silahkan saya langsung ini ya nanti untuk Buka Ters yang join dalam Zoom ini kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditulis dulu di chat di chatbox di chatroomnya nanti saya akan bantu untuk catat sehingga Mbak Rose nanti gak perlu intip-intip chatroomnya silahkan Mbak Rose jadi terima kasih ya Mbak Agnes Romoyus saya ini udah diundang yang kedua kali yang pertama udah beberapa waktu yang lalu jadi sebenarnya saya melanjutkan usahanya orang tua sudah seumuran saya nih usahanya udah 40 tahun kita tertarik supaya melanjutkan usaha tersebut karena begini Mbak Agnes Romoyus dan semuanya orang tua saya menjalankan ajaran gereja itu bukan dengan memberikan sumbangan materi sebenarnya jadi mereka memberdaya gunakan customer-customer ini supaya bisa menghidupi semua keluarga dengan berjualan mi ayam nah ada juga yang datang ke kita gimana saya gak punya keterampilan gitu ya masak gak bisa pegang pokok juga gak bisa yaudah kita ajarin kita ajarin kalau misalkan memang sudah bisa masak layak untuk dijual silahkan kamu cari tempat gitu ya nanti kita support alat-alatnya dari gerobaknya alat-alatnya dari screen memang itu bukan perkara sebentar gitu ya jadi hari ini kita kasih sumbangsi tersebut hari ini kita kasih latihan tersebut besoknya dia bisa jadi kayak raya tadi kata siapa tadi yang langsung tajir gitu enggak tapi itu ada proses nah setelah mereka benar-benar bisa menjalankan itu itu akan berdaya guna buat keluarganya kebayang gak kita punya customer sampai saat ini itu total 300-an 300-an customer tadi betul Mbak Agnes Benar bilang ada sekitar 170 UMKM yang kita bina itu adalah kita lihat dari gerobak yang kita berikan secara gratis betul jadi sisanya itu bukan mereka tidak pakai gerobak tapi mereka kadang-kadang ada yang pakai gerobak sendiri atau ada yang memang bukan full jualan mie ayam tapi bakwan malang dengan mie ayam gitu ya oke atau mereka restoran kalau restoran kayak bak mie jawa kan itu sebenarnya tidak perlu gerobak kamu mereka udah punya gerobak sendiri yang tapi tetap ambil mie dari kita gitu ya nah kebayang orang-orang yang sudah kita latih ini mereka punya anak lima tiga atau berapa rata-rata kalau misalkan usahanya sudah dagang enam kilo ke atas mereka dibantu oleh anak-anak mereka nah akhirannya diteruskan juga sama seperti papa saya dan saya regenerasi itu dipenjualmi sudah biasa Mbak Agnes jadi anaknya akhirannya ikut dagang nanti cabangnya dimana dimana ada juga yang beberapa di jalan panjang itu anaknya yang ini jualan di sudut sana anaknya yang sebelah sini jualan di depan holikop anaknya yang sebelah itu jualan dekat peramita jadi anak-anaknya itu meneruskan usaha orang tuanya gitu loh jadi kita senang oh ternyata apa yang kita berikan awal pelatihan-pelatihan itu gratis growback itu bisa memberikan manfaat besar hanya untuk satu keluarga ya kita lihat dari satu keluarga bayanglah kalau misalkan dari 300 itu anaknya minimal dua aja kita bisa banyak sekali orang yang memang akhirannya bertumbuhan bergantung pada produksi ini kita bukan jahat maksudnya harus ambil dari kita enggak tapi memang ada beberapa juga yang akhirannya kita offer ke teman-teman yang memang produksi semi itu banyak ya udah deh kamu terlalu jauh kamu ambil aja dari dia kita enggak dapet cuman oh itu bukan masalah yang penting mereka bisa hidup dengan layak gitu loh dengan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya kira-kira seperti itu Mbak Agner jadi ini benar-benar perwujudan nyata dari yang dinamakan kasih kail dong jangan kasih ikan gitu ya ini tuh betul-betul wujud nyata nih tampaknya itu kadang-kadang kalau orang bilang kasih kail jangan kasih ikan tuh sepertinya begitu sulit gitu aduh sulit nih kalau kasih kail gitu nah ternyata ini wujud nyata nih dikasih kail bukan dikasih ikan dan ternyata bisa menghidupi seluruh keluarganya banyak nah Mbak Rose kalau tadi kan berarti itu tidak hanya orang konsumernya konsumennya itu tidak hanya para penjual saja ya para penjual mie mie ayam yang langsung keliling tapi juga orang-orang lain yang punya apa restoran punya merek sendiri gitu ya nah saya saya baca nih kalau merek Mbak Mie-nya sendiri nih Mbak Mie-nya Pak Samino nih namanya Mbak Mie Karya Abadi betul ya itu bukan merek Mbak Agnes itu lebih ke usaha dagang kita oh oke nah sampai sekarang kita memang sudah konsultasi juga kenapa sih kita tidak pakai merek gitu ya karena kita punya Mbak Mie itu tidak pakai pengawet pertama terus memang daya tahannya itu kan hanya satu hari hanya satu hari dan diperuntukkan bukan untuk dijual ke pasar atau ke supermarket yang punya apa namanya expired debt itu jadi dari produksi langsung kita offer answer ambil dan digunakan para pedagang-pedagang mie ayam ini untuk dimasak kembali saat itu juga jadi jadi itu betul-betul fresh ya Mbak ini kita produksinya itu by order Mbak Agnes oh jadi kita tidak bisa datang tiba-tiba eh mau mampir dong ada ada misisa tidak bisa ya tidak bisa padahal sudah ngarep nih sudah ngarep mau datang tiba-tiba gitu siapa tahu ada gitu ya jadi memang langsung saat itu juga misalnya Mbak Agnes besok pesen 2 kilo atau 3 kilo ya oke siap gitu jadi Mbak Agnes tinggal ambil oh oke saya itu tertarik sama nama karya abadi gimana tuh Mbak ceritanya itu tuh yang bikin sebenarnya yang hebat tuh semua papa saya papa saya itu segala macam bisa tidak sekolah maksudnya sekolahnya minim ya jaman dulu SD itu sangat bagus gitu ya dia bisa apa namanya bisa berpikir kasih nama menjalankan proses produksi terus memasak ya terus abis itu memaintain memanage karyawan setelah itu memanage keuangan juga dan membuat pembukaan sederhana itu yang yang sampai saat ini saya terkagum-kagum saya S1 tapi ada hal-hal yang saya belum bisa lakukan seperti papa saya salah satunya adalah mendesain bentuk gerobak dan membuatnya itu saja nah itu bisa dilakukan oleh beliau secara sesama nah kenapa dibilang bakmi karyabadi gitu ya maksudnya itu berkepikinambungan jadi begitu kita ingat bakmi bakmi itu kan panjang mungkin di di pengertian mau jawa mau cainis itu sama kalau ulang tahun mesti pakai bakmi ya simbol panjang umur jadi berkesinambungan sebenarnya itu itu waktu pada saat pertama kali memberikan nama itu gak ada impian bahwa nanti usaha ini akan besar orang jaman dulu membuat sesuatu bekerja itu untuk mencari uang untuk makan tapi ternyata karena ditekuni gitu ya airannya bisa sebesar sekarang jadi artinya bakmi karya abadi itu supaya bisa diteruskan berdaya guna bagi banyak orang supaya karyanya abadi gitu ya bagus sekali loh Mbak Rosa ya luar biasa memang visioner ya Bapak Bapak visioner iya saya tak yukur sama beliau bener sampai sekarang saya bingung kok bisa ya ini bentuknya apa Mbak bisnisnya apakah sudah dipetekan atau bentuk kerjasama dengan para customer yang tadi dibina itu ya kalau UMKM tadi kan ada 170 itu UMKM yang dibina yang artinya mendapatkan growback mendapatkan resep dan pelatihan sampai mereka betul-betul mandiri ini bentuknya apakah kooperasi apakah perkumpulan ataukah ini PT lalu ini apa bentuknya Indo ini ada PT lalu ada branchnya atau itu bagaimana Mbak bentuk kerjasamanya itu seperti apa atau sekedar beli putus gitu aja kalau dibilang beli putus itu benar juga dibilang ada mitra benar juga jadi begini gambarannya sebenarnya bakmi karya abadi ini masih punya perorangan karena jujur aja memang tadi yang saya bilang ini kita kita tidak pernah berpikiran tidak pernah ada bayangan bahwa akan sebesar ini nah tugas saya nanti saya harus mengolah si bakmi karya abadi ini apakah usaha dagangnya dijadikan CV atau PT itu tugas saya nanti nah ini kita kesampingkan dulu karena Mbak Nes tadi bilang bagaimana sih kemitraan kita sama customer ya jadi gini customer itu istilahnya bukan kita ikat dengan memberikan mereka pelatihan dengan memberikan mereka gerobak bukan kita ikat bukan semuanya gratis tapi lebih ke mereka bisa maksimal melakukan satu pekerjaan mencari uang tanpa harus berpikir aduh saya beli gerobak mahal satu gerobak itu kalau biayanya sekitar 15 sampai 17 juta kalau kita ini ya gambarkan sama sama dengan harga motor ya tapi kan mereka maksudnya kasian terisih termasak ada kemauan tempat yang mereka tempatin mereka udah sewa tempat bagus mereka harus ada gerobak harganya 17 juta jual apa nih gitu loh nah kita membantu disitu nah ini yang membuat para pelanggan akhirannya bisa berkreasi lebih baik tanpa memikirkan yang seperti itu nah masalah kemitraan itu sebenarnya kita sudah tanamkan dari karyawan produksi di tempat kita di pabrik itu kita menjadikan mereka usaha ini itu seperti milik gitu loh mbak seperti milik jadi kadang kita juga suka bingung ya berpuluh-puluh tahun karyawan-karyawan kita sampai anaknya itu akhirannya papanya pergi ke kampung digantikan pekerjaannya oleh anaknya seperti itu di antara karyawan yang pertama kali mbak yang pertama kali join gitu apakah mereka tetap sampai sekarang masih jadi karyawan atau mereka termasuk di antara 170 orang tadi atau termasuk di dalam yang 300 tadi mbak Agnes bisa membaca pikiran saya saudara-saudara saya jadi ada jadi sepertiga itu mereka diteruskan sama anak-anaknya mereka kan kita ambil mereka dari wanagiri mbak jadi jadi satu geng gitu ya bukannya kita mau apa namanya bukannya kita mau bikin satu mafia sendiri bukan tapi memang kita serahkan semua proses kesenangan pertemanan pekerjaan itu sama mereka jadi kita percayakan satu yang paling udah senior gitu ya kamu cari teman-teman yang kira-kira bisa bekerja sama yang bisa kira-kira bisa membuat gaji kamu terus berjalan kira-kira bisa bikin kamu dapat bonus gitu jadi kita serahin aja sama mereka supaya mereka juga bisa bantu kita mencapai tujuan itu ada sebagian yang memang akhirannya wah saya udah capek gitu ya udah capek di pabrik karena pekerjaannya terlalu berat saya dagang aja boleh gak boleh kan kamu udah pintar gitu kan tetap aja kan mereka ambilnya dari kita karena mereka tahunya dari kita sudah berapa banyak mbak setiap hari itu produksinya sekarang ini sekarang ya puji Tuhan sekarang kita sekitar rata-rata 1200 sampai 1400 kilogram per hari 1,2 sampai 1,4 1,4 1 hari wow luar biasa dan itu hanya dikerjakan oleh 8 orang di pabrik 8 orang sekian sekian ton halo bagi sehingga hanya butuh 8 orang atau bagaimana mesin kita kan udah ada mesin tapi tetap itu harus dilakukan oleh manusia juga dan jujur aja mereka tidak pulang ke rumah jadi kita ada mes gitu ya jadi mereka sebenarnya gaji yang mereka dapatkan itu benar-benar dikantongin untuk keluarga nggak ada potongan apa-apa jadi makan mandi dan segala macamnya itu ada di ada di pabrik jadi jadi extended family jadinya ya mbak ya jadi keluarga baru yes dan itu bukan baru lagi jadi itu udah keluarga udah seperti keluarga betul-betul karena udah lama sekali bersama-sama dengan keluarga ya dan saya sangat amat menghormati mereka mereka udah senior-senior yang istilahnya udah bisa bikin strategi sendiri pada saat lemaran itu produksi kita bisa sampai 1,7 sampai 1,9 ton 2 hari itu ya rata-rataan lebaran 2 hari kebayang nggak bagaimana mereka tengah matinya gitu ya memproduksi dan mereka masih ada menagih menagih untuk customer-customer yang memang cash gitu ya tiap hari cashless ada tiap hari kita percaya sama mereka itu udah lama-lamanya sampai mereka juga anaknya juga akhirannya datang untuk membantu nah kalau saya lihat nih sepertinya tadi dari cerita kan usahanya betul-betul masih yang istilahnya kekeluargaan ya kekeluargaan dimanage secara tradisional dalam arti pokoknya kita saling percaya deh gitu tidak belum mungkin belum dengan sistem yang begitu canggih dan accounting dan sebagainya gitu nah Rosa sendiri Mbak Rosa sendiri sebagai anak kayaknya masih anak bisa disebut millennial nih ya karena 10 tahun di bawah saya ini ya masih millennial kalau saya saya generasi emas karena sebagai anak sebagai anak muda nih Mbak sebagai anak millennial gitu ya apa sih keinginan peng ada nggak cita-cita atau keinginan untuk wah aku suatu hari akan jadi pabrik mie yang mungkin seperti titik-titik seleraku gitu saya nggak boleh nyebut ini nanti soalnya belum bayar kontrak dengan pukar jadi saya nggak boleh nyebut merek ya gitu ada nggak sih keinginan gitu sebagai millennial sebagai generasi kedua katanya kan kalau dalam satu bisnis keluarga generasi pertama itu yang membangun generasi kedua itu yang membesarkan nah kalau dari Mbak Rosa sendiri apa sih cita-cita ke depan atau impian di masa 10-5 10 tahun yang akan datang seperti apa gitu saya tujuan minimal sama dengan Bapak saya Bapak saya sudah membantu beratus-beratus keluarga yang saya harus teruskan ini bukan perkara mudah sebenarnya Mbak karena sebenarnya dulu saya bukan dari awal dari unyum-unyum membantu pepas saya bukan saya beberapa tahun yang lalu saya baru resign dari perusahaan salah satu bank besar di Indonesia terakhir saya sebagai branch manager jadi saya jadi branch manager itu sudah 6 tahun gitu ya wow wanita karir ya jadi banker 12 tahun jadi branch manager 6 tahun itu yang terakhir jadi kenapa saya berusaha supaya bisnis orang tua saya ini tetap berjalan ya ya itu tadi kita kan gak hanya cari cuan ya Mbak kita harus apa namanya bagi banyak orang itu memberikan satu kebaikan kesejarahan yang tadi saya bilang berkesinambungan tuh jadi Mbak Agnes bilang tadi kasih kail jangan kasih apa langsung ikan gitu harus harus seperti itu jadi saya bilang saya impian saya sebenarnya belum sebesar yang tadi Mbak Agnes bakal bagaimana minimal apa yang sudah dilakukan oleh orang tua saya saya jalankan itu tujuannya kedepannya ya saya harus dapat mencari customer yang lebih lagi bisa jadi dua kali lipat jadikan dari orang-orang yang dibantu oleh orang tua saya itu berkembang terus Mbak mudah-mudahan sih dengan berkat Tuhan seperti itu pengen menggantikan orang-orang itu dengan mesin otomatisasi lalu dibikin yang apa Mie-nya lebih awet sehingga bisa di ekspor kalau ini kan Mie-nya fresh sekali ya satu hari habis satu hari habis pengen gak sih mau ekspor ke luar negeri terus mungkin dengan packaging atau dengan teknologi pangan yang mungkin akan semakin canggih walaupun tanpa pengawet tapi dengan proses yang bagaimana proses produksi yang bagaimana lalu ada gak cita-cita ke arah sana gitu itu cita-citanya ke-20 cita-cita yang ke-20 ya tetap yang pertama adalah tujuannya membantu masyarakat sekitar semakin memperluas jaringan orang-orang yang bisa dibantu gitu ya luar biasa loh gini Mbak tadi kita ngomongin selanjutnya kita kan harus memikirkan kesejahteraan kesenambungan terus ini cocok banget sih menjadi berkat terus menghormati martabat martabat manusia jadi hormatan kepada martabat manusia nih Mbak ya jadi apapun dia sebenarnya dia bisa jadi seseorang kalau misalkan dia mau nah tidak dipaksakan tapi diarahkan gitu nah terus satu lagi yang saya ingatkan mungkin bukan cuman kepada yang ada di kumis tapi mudah-mudahan didengar bahwa kita tidak boleh apa ya namanya rakus apa ya rakus ya bahasa indonesianya ya rakus itu artinya ini mau itu mau dibagi-bagi jadi masing-masing itu ada sendiri-sendiri jadi saat ini kami dipercaya oleh banyak orang oleh Tuhan juga supaya kita bisa memproduksi satu yang fast untuk kepentingan satu kalangan satu kalangan saja tadi Mbak Agnes bilang apakah nantinya ada yang diawetkan di ekspor ke luar negeri itu tugasnya ada bagian lain jadi kita nikmati dulu kita bersenang-senang dulu apa yang sudah bisa menjadi berkat bagi banyak orang ini nanti baru misalkan Tuhan mengizinkan baru kita pikirkan kembali jadi apa ya namanya bukan rakus apa ya namanya Mbak Agnes itu serakah jangan serakah ini mau itu mau konsentrasi aja dulu yang satu jadi bagus baru kita pikirkan yang lain luar biasa sekali loh Mbak Rosa sangat menginspirasi karena biasanya sebagai anak muda milenial yang katanya itu kalau anak muda milenial itu sebutannya young and hungry yang selalu mikir ke depan bagaimana nih 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan tapi ternyata Mbak Rosa justru yang dipikirkan adalah bagaimana bisa lebih banyak lagi membantu orang bukan memikirkan diri sendiri tetapi lebih memikirkan berapa banyak lagi sih ini yang bisa dibantu jadi mengembangkan customer bukan untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan membesarkan perusahaan tetapi lebih banyak bisa mengangkat manusia bisa memanusiakan manusia bisa menjunjung tinggi harkat martabat manusia sehingga bisnisnya kemudian menjadi berkat untuk lebih banyak sebelum satu lagi deh Mbak Rosa kata penutup nih dari Mbak Rosa supaya pesan-pesan untuk kita semua yang bisa menjadikan kita inspirasi tadi udah banyak banyak sekali yang disampaikan tapi mungkin boleh kita dikasih satu kata-kata satu kata-kata sakti untuk ini highlight dari Mbak Rosa untuk kita semua satu kalimat aja ya boleh boleh jadi gini apapun yang kita kerjakan kalau itu baik dan ditakuni pasti itu akan jadi berkah yang berlimpah bukan untuk jadi kita sendiri tapi buat semuanya amin terima kasih sekali Mbak Rosa Bapak Ibu Pukaters dan semua yang mengikuti acara ini tadi kita sudah dengarkan cerita sukses dari Mbak Rosa jadi kalau kita bicara tentang apa yang tadi Mbak Rosa ceritakan itu saya ingat satu cerita pernah membaca satu cerita tentang seorang anak yang bertanya pada ayahnya ayahnya petani kenapa ayah memberikan bibit-bibit jagung yang terbaik kepada tetangga di kiri kanan kita lalu jawab ayahnya karena dengan kita memberikan bibit-bibit jagung yang baik maka ketika ada burung ketika ada serangga yang akan membawa putik atau benang sari dari jagung-jagung itu dan melakukan penyerbukan maka semuanya akan baik kalau nanti dapat di tetangga sebelah adalah bibit yang jelek mungkin dia akan ikut jelek saya jadi ingat ini tadi cerita ini terus jadi ingat bahwa Mbak Rosa selalu ingin sekelilingnya itu menjadi baik nah Bapak Ibu nanti kalau ada yang ingin ditanyakan ada ingin yang di sharingkan didiskusikan silahkan ketik di kolom chat dan sekarang kita akan minta kepada Romoyus selamat malam Romoyus selamat malam Mbak Nes nah Romo ini tadi kan kita sudah dengar pemaparan dari Mbak Rosa nih Romo kalau begitu begitu mudahnya sih sebetulnya untuk menerapkan ajaran sosial gereja terutama yang topik pertama kita pada topik edisi satu ini tentang harkat martabat manusia Romoyus kita boleh di berikan peneguhan nih Romo tentang tentang hal ini Romo silahkan biasanya Romoyus ini bisa membawakannya juga dengan sangat gampang untuk sesuatu yang sangat sulit silahkan Romo saya sebagai salah satu customer-nya Mbak Rose tapi bukan pedagang tapi penikmat Mbak Mi sudah keliling makan Mbak Mi macam-macam di Jakarta tapi kayaknya harus coba ini saya mau cari Mbak Mi di jalan panjang itu dimana saya meminta share lock-nya jangan lupa ngajak saya Romo ya siap langsung langsung di jalan panjang sebetulnya kalau kita sudah mendengar kesaksiannya Mbak Rose tentang bagaimana mengangkat manusia menghargai orang lain lalu hidupnya menjadi berkat menurut saya sih sesion ini selesai sesion ini sudah selesai sudah sudah clear tinggal saya berkata pergilah dan laksanakanlah demikian beres gitu loh karena mau dikasih teori apa lagi karena sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh Pak Samino oleh Pak Samino ijazah hanya SD tapi punya kemampuan macam-macam Tuhan kasih karunia hebat lalu Mbak Rose memutuskan resign dari dunia finansial dia bank lalu ya waktu kita romo-romo mengundang Mbak Rose waktu seminar sesion terakhir sama Bapak Uskup ya tau gak Mbak Rose apa yang diomongin oleh romo-romo di belakang sebetulnya ini rahasia aja mereka itu kan berpikir yang akan memberi kesaksian anaknya tukang Mbak Mi mereka berpikir lagi mikir-mikir kayak apa nih anaknya tukang Mbak Mi tiba-tiba muncul profil Mbak Rose dengan rambutnya yang pirang anak tukang Mbak Mi keren juga artinya hidup perjuangan Pak Samino itu udah menjadi berkat untuk generasi kedua dan generasi ketiga dan saya kira ini filosofi-filosofi kehidupan yang tadi diungkap lewat cerita-cerita sebetulnya kalau Mbak Rose kan cerita-cerita tapi di dalamnya kan sebetulnya syarat dengan filosofi-filosofi kehidupan filosofi bekerja itu kita bisa mencermati itu nah kalau saya baca saya baca dari soal teologi antropologi teologi tentang manusia salah satu kekasan manusia itu adalah dia seorang pekerja dia seorang pekerja jadi manusia memang diciptakan oleh Tuhan ini teologi antropologi jadi tentang manusia tapi ada kaitannya dengan iman dengan Tuhan jadi dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan memang untuk bekerja untuk bekerja sejak diciptakan di Taman Eden oke disitu ada kejatuhan dosa lalu sehingga lalu manusia dikatakan lu harus berjuang bekerja setelah itu manusia bekerja sedemikian rupa maka dari kisah penciptaan manusia dari awal aja itu udah jelas bahwa manusia dipanggil untuk sebetulnya membangun dunia ini membangun dunia ini 1,4 ton 1,4 ton terigu ya Mbak Rosa ya bukan Mbak Mi terigu 1 hari 1 kilo terigu itu bisa menjadi 10-12 mangkok atau berapa 14 mangkok 14 porsi 14 porsi maka Anda bayangkan ada 14 ribu mangkok bakmi 14 ribu kalau 1 ton kalau 1 ton itu ada 14 ribu mangkok bakmi dilahap oleh manusia berkat pekerjaan 8 orang 8 orang di perusahaannya Mbak Rosa saya cuma membayangkan bagaimana 8 orang ini bekerja 8 orang ini bekerja dan saya gak yakin bahwa Mbak Rosa nongkrongin dari pagi sampai sore gitu saya gak yakin pasti ada momen jalan-jalan sama keluarga pasti 8 orang itu udah ditinggal-tinggal juga oleh Mbak Rosa dalam bayangan saya tetapi kenapa bisa autopilot berjalan dengan baik karena apa karena saya punya keyakinan bahwa yang 8 orang disitu sudah menghayati hidupnya seorang sebagai seorang pekerja tapi bukan cuma bekerja demi majikannya demi bosnya tetapi dia sudah merasa ini oke lah mungkin Mbak Rosa juga gak mau disebut sebagai atasan sebagai majikan sebagai bos pasti juga gak enak nyebutnya karena mereka pasti sudah lebih senior lebih tua juga ya sudah lama bekerja disitu maka tadi kan menyebutnya sudah sebagai saudara ya maka buat saya ini baik buat kita merefleksikan relasi-relasi kita dalam bekerja ya dalam berbisnis saya gak tahu yang hadir disini kan 36 36 room nih ya zoom ya pasti kan macam-macam ada yang memang anda itu sebagai pemimpin di perusahaan anda tapi ada juga mungkin yang anda mungkin levelnya manager atau yang di tengah tapi sama-sama kita bisa berefleksi sikap aku terhadap pekerja-pekerja orang-orang yang bekerja bersama aku itu sebetulnya bagaimana apakah aku istilahnya orang Jawa itu nguongke atau tidak nguongke memanusiakan orang itu kalau kita itu menjadi pimpinan menjadi pengusaha menjadi bisnismen menjadi leader menjadi direktur itu sukanya itu adalah jahatin pekerja di bawahnya atau mungkin kata-kata kita menyakitkan percayalah sama saya bahwa mereka hanya bekerja demi demi dilihat demi dilihat oleh majikanya di Samadhi belum lama sekitar 3 tahun lalu ada seorang karyawan bagian listrik saya sudah sebelum saya datang saya sudah dikasih catatan oleh Romo Ulun sebelum saya direkturnya itu adalah Romo Ulun Romo Yus karyawan yang harus sering-sering diamati adalah ini 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 ada beberapa nama yang dia sebutkan dan betul gak lama kemudian ini entah gimana peristiwanya bagaimana kok bisa kebetulan atau gak kebetulan saya juga gak tahu saya ngajak tamu keliling untuk memberi kasih tahu fasilitas-fasilitas yang ada di Samadhi nah pas saya mau masuk studio bioskop di kampus 2 di Samadhi ini ada 2 bioskop 2 teater teater yang atas itu besar bisa 150 orang teater yang di bawah cuma 60 atau 70 kursi itu gelap itu ruangan tiba-tiba saya masuk kan mau nyalain lampu saya nyalain lampu tiba-tiba nongol itu karyawan dari dari bawah sofa dari bawah sofa dia nongol kepalanya gitu mukanya kucel kaget eh Romo kata dia ngapain lu disini saya bilang saya sama tamu ngapain kamu disini ini Romo benerin listrik ada yang mati disini dia ngomong begitu emangnya gue on gitu kan ya yaudah yaudah saya mau mau mengantar tamu dulu saya bilang gitu tapi udah disitu kan langsung ketahuan ada orang yang sebetulnya dia bekerja tetapi ya memang hakikatnya dia tidak bisa menghayati pekerjaan dia ya saya gak tau apakah saya sebagai pimpinan kurang begitu bagus atau memang ini karyawannya yang males-malesan tapi ya dari semua karyawan ya dia doang gitu loh dia doang gitu maka lalu ya akhirnya dia mengendurkan diri mengendurkan diri dari samadhi ya nah maksud saya jadi saya selalu merefleksikan kalau saya melayani karyawan-karyawan disini ini bagaimana saya bersikap terhadap karyawan-karyawan itu ya ketika saya cuma mengedepankan otoritas saya dan sikapnya itu otoriter dan galak dan menyakitkan percayalah bahwa mereka gak akan bekerja dengan cinta ya gak akan bekerja dengan cinta tetapi ketika kita bener-bener berrelasi seperti saudara kalau istilahnya Mbak Rosa itu pada akhirnya ya menjadi milik bersama samadhi ini menjadi rumah keduanya rumah keduanya karyawan-karyawan ya ada karyawan yang sudah purna karya pensiun tapi lalu di rumah dia itu dia masih sehat masih hebat ilmu tekniknya masih bagus sangat rapi bekerja umur masih 60 gitu ya masih sehat yang satu lagi ahli listrik namanya Pak Win mungkin Romoroy kenal lah namanya Pak Win yang satu lagi namanya Pak Jumono itu sudah pensiun ya tetapi mereka itu pada akhirnya meminta kepada saya untuk bagaimana masih diteruskan bantu-bantu di samadhi entah dikasih honor berapa terserah pokoknya setiap pagi mereka pengen berangkat ke samadhi pengen bantu-bantu kalau ada yang gak beres di samadhi ya entah airnya entah listriknya entah ada bangunan bocor dan sebagainya mereka itu pokoknya kayaknya lebih baik kalau pagi aku berangkat kerja lalu aku membantu di samadhi nah buat saya teman-teman Bapak Ibu hakikat manusia pada akhirnya kan bekerja ketika kita gak punya pekerjaan maka martabat sebagai manusia itu salah satu aspeknya itu hilang ya bekerja itu menjadi salah satu simbol dari hakikat manusia itu berdasarkan teologi antropologi yang tadi saya katakan catatan saya yang kedua itu adalah kalau menurut kitab kejadian ya itu manusia itu kan memang diciptakan sejajar atau secitra dengan Tuhan ya harusnya itu manusia itu semuanya sama di hadapan Tuhan itu semua sama dan sejajar tetapi kenapa dalam perjalanan ya mungkin ini disebut pengalaman kejatuhan dosa dengan dosa itu ya lalu ya oke dosa asal membuat dosa-dosa yang lain itu muncul ya akibatnya di dunia ini muncul macam-macam pembedaan-pembedaan antar manusia harusnya manusia itu secitra dengan Allah tapi karena dosanya maka lalu dia tidak lagi ya tidak lagi secitra dengan Allah karena dosanya kalau Allah itu kan ya tanpa dosa tapi karena manusia berdosa maka lalu citra manusia itu dirusak oleh dosa akibatnya tidak usah heran dalam sejarah kehidupan manusia manusia yang tadinya semuanya itu selevel yang tadinya itu sejajar tetapi bisa jadi dalam kehidupan kita kita itu bisa membeda-bedakan siapa lebih tinggi daripada siapa ya siapa lebih kaya daripada siapa dan kita menghormati orang berdasarkan level sosial ekonomi yang dia punya ya kita menghormati orang berdasarkan level sosial ekonomi yang dia punya maka sebetulnya kan refleksinya begini kalau kita kepada Bapak Uskup atau kepada Romo kita itu wah ngomongnya kalau Bu Agnes ngomong sama saya pasti sangat ramah aduh Romo Yus siapa sih yang gak kenal Romo Yus ini Romo Yus ini orangnya begini aduh pokoknya ayo Romo kita kapan-kapan makan bakmi dan sebagainya pokoknya ramah ya kan maka kan refleksinya apakah Ibu Agnes kepada asisten rumah tangganya itu juga memperlakukan sikap menghormati ya pasti berbeda caranya berbeda caranya berbeda konteksnya tapi apakah sikap penghormatan itu juga tetap ada ini ada cerita oh mungkin saya udah pernah cerita tentang Ibu-ibu yang Bu Agnes ingat gak saya bulan lalu cerita tentang Ibu Mumbul yang di Plaza Indonesia ya ingat gak itu kan saya ceritakan ya itu kayak gitu-gitu ya itu terjadi ketika kita di Jakarta ngeliat orang yang sukses hidupnya itu dari mobil yang dia pakai dari tas yang dia tenteng ya dari jam tangan yang dia pakai wah Rolex kalau saya pakai Rolex ya Anda gak akan menghormati saya Anda akan bilang wah itu dari pasar uler tuh Rolex ya kan karena muka saya gak pantas pakai Rolex tapi mungkin Romoroy cocok pakai Rolex karena wajahnya kan wajah tauke wajah lopang lopang luas besar Taipan gitu kan kalau Romoroy pakai Rolex pantas oh orang kaya Rolex tapi kalau saya pakai Rolex itu dari pasar ular gitu lalu kita melihat orang kadangkala berdasarkan apa yang dia pakai ibu-ibu di Jakarta simbolisasinya rambut kalau rambutnya makin disasak tinggi mumbul-mumbul kayak singa itu orang berpandangan wah ini secara ekonomi dia pasti orang sukses pasti istrinya orang kaya pasti istrinya pejabat kita melihatnya begitu bahayanya apa kita kepada orang yang di bawah kepada orang yang di ibaratnya kita menganggap orang itu ekonominya di bawah kita jabatannya di bawah kita kita itu merendahkan tapi tahukah anda ini ada kisah lanjutan tentang ibu-ibu-ibu yang itu kerusuhan Mei 98 ini cerita dari si ibu itu ya saya mendapat cerita kesaksian dari dia kerusuhan Mei 98 dia kan orang Chinese juga nih ibu ini nih orang Chinese juga ibu-ibu satu itu orang Chinese dia kembali kesaksian ketika kerusuhan Mei 98 bagaimana dia diselamatkan oleh supirnya saya kenal juga nama supirnya waktu itu Boim nama supirnya Boim karena sering disuruh jemput saya kalau ada acara apa di mana gitu si Boim itu jemput saya bagaimana si ibu mumbul direktur utama dari sebuah perusahaan advertising itu itu tahun 98 itu diselamatkan oleh si Boim naik motor supaya selamat apa rambut mumbulnya ditutup pakai sarungnya si Boim anda bayangkan anda bayangkan seorang direktur utama bos punya sopir kerusuhan Mei kan ngeri 98 itu you kelihatan Chinese you kelihatan elite gitu penampilannya wah itu bisa jadi korban pada waktu itu tapi untuk pulang dari kantornya ke rumah si Boim jemput nyonyanya ini nyonya-nyonya nyonya gak boleh kelihatan wajahnya nyonya pakai sarung lalu kepalanya si nyonya ditutup pakai sarung ya kan kita kan tahu sarung itu kalau pakai kan kalau dipakai normal kan gak pakai celana pakai daleman doang ya kan tapi itu si nyonya besar itu kepalanya ditutup pakai sarungnya si Boim itu selalu diceritakan oleh si ibu itu ya bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan dengan perantaraan seorang yang dianggap itu kan bawahan dianggap bawahan ya maka dengan pengalaman itu dia juga disadarkan bahwa sebetulnya ya hidupnya diselamatkan oleh orang-orang yang bekerja bersama dia ya maka bagi saya Bapak Ibu bisnis Anda menjadi berkat Anda menjadi orang sukses Anda menjadi orang kaya Anda punya tabungan ratusan juta miliaran itu karena apa bukan karena abrakadabra Anda kerja sendirian tapi pasti karena ada orang-orang yang bekerja bersama Anda disana Pak Samino bisa 1,4 ton diteruskan oleh Mbak Rose itu bukan abrakadabra Mbak Rose sendirian atau Pak Samino sendirian keluarganya bekerja itu bukan tapi karena memaintain relasi memaintain relasi menghormati orang lain lalu ternyata bisnisnya menjadi berkat bukan buat keluarga besar Pak Samino mungkin sekarang cucunya Pak Samino sekolah di mana Mbak Rose boleh tahu nggak tolong make ya Mbak Rose anak saya di abdisuswa semua disitu kebetulan adik saya anaknya masih unyu ya masih 3 tahun jadi belum sekolah cucunya Pak Samino baru 2 anak saya dan anak adik saya ya jadi bagaimana itu menjadi berkat buat turunan yang ketiga bukan cuma itu kan tapi bagaimana menjadi berkat buat klien-klien customer dan juga keluarganya karena apa memaintain relasi ya maka buat saya sih sebetulnya kita syukur pada hari ini mendapatkan pengalaman cerita pengalaman dari Mbak Rose dan tentu berdasarkan perjuangannya Pak Samino nah berdasarkan catatan saya penghormatan martabat manusia disamping tadi manusia sebagai pekerja hakikat manusia itu bekerja terus yang kedua oke manusia punya kejatuhan dalam dosa yang membuat manusia bisa merendahkan manusia yang lain itu bisa terjadi ya lalu yang aslinya sebetulnya Tuhan menciptakan kita itu secitra semua manusia itu secitra dengan Allah ya mau yang lahirnya di rumah sakit pondok indah ataupun mau yang lahirnya oleh bidan beranak di tambun ya itu semua ketika lahir dia secitra dengan Allah semua itu sama cuma problemnya sejarah kedosaan membuat kita suka merendahkan satu dengan yang lain ya nanti saya akan tutup beberapa catatan saya dengan cuplikan video kecil dari Youtube yang mudah-mudahan terputar dengan baik nah satu lagi yang mau saya kasih catatan adalah manusia itu dikaruniai akal budi manusia dikaruniai akal budi memang akal budi manusia itu kadang-kadang beda-beda ada yang jenius ada yang setengah jenius ada yang pintar ada yang setengah pinter ada yang setengah oon ada yang oon itu juga ada akal budi manusia macam-macam apakah itu juga membuat pembedaan diantara manusia itu juga kita harus hati-hati disini ada karyawan yang namanya maspur maspur itu mungkin kalau di tes qualified apa enggak bekerja di samadhi mungkin dia enggak lulus tes sampai sekarang itu dia ya digajinya harian mingguan tetapi ya sebetulnya dia enggak butuh apa-apa karena keluarganya hanya menitipkan yang penting si maspur bekerja itu udah lama sekali dia bekerja udah ada 20 tahun kali disini udah mulai tua juga karena apa mungkin ada sedikit kebutuhan khusus ada suatu kekurangan dalam pikiran dia sehingga dia bisanya ya segitu aja dia kerjaannya hanya buang sampah ya pokoknya buang sampah keliling buang sampah kotoran-kotoran dari dapur dari pastoran dari susteran dari kamar-kamar pokoknya tugas dia buang sampah keliling saya cuma membayangkan kalau enggak ada maspur itu ruwet juga enggak ada orang yang keliling buang sampah ketika dia pergi seminggu cuti pergi bersama keluarganya itu kita kalang kabut kita kalang kabut ketika enggak ada maspur kita bingung siapa yang buang sampah harus mencari siapa diatur lagi pekerjaannya dan sebagainya jadi buat saya setiap manusia itu walaupun akal budinya berbeda-beda kualitas kemampuannya talentnya itu beda-beda tapi dia itu kan menyumbangkan dalam sebuah ekosistem dia itu menyumbangkan suatu suatu peran masing-masing yang kalau skrup itu enggak ada maka mesin jadi longgar dan mesin jadi goyang kalau kita bayangkan begitu tapi enggak boleh juga menganalogikan manusia seperti sebuah skrup dalam sebuah mesin itu kan enggak boleh juga itu enggak menghormati martabat manusia tetapi saya sangat yakin setiap manusia itu punya peran dengan kualitas apapun yang dia punya Tuhan memang kasih akal budi Tuhan memang kasih talenta Tuhan masih kasih bakat tapi kan kita sadar juga tiap orang rejekinya beda-beda kemampuannya beda-beda kalau orang Chinese bilang hokinya juga beda-beda ada orang yang udah kerja keras tapi ya hasilnya dikit tapi ada orang yang dia kerja dikit aja hokinya bagus penghasilannya besar dan sebagainya nah memang seakan-akan ada pembedaan seperti itu dalam jalan hidup setiap manusia tetapi bagi saya pada akhir ya manusia enggak boleh saling merendahkan satu dengan yang lain jangan yang kerja di kantoran merendahkan yang kerja di jalanan itu pasti enggak bisa seorang direksi merendahkan seorang cleaning service bagaimana kalau toilet Anda kotor hidup Anda enggak seimbang kalau enggak ada cleaning service cleaning service maka mal kantor kita gereja kita itu tidak bersih maka buat saya penghormatan martabat manusia itu oke ada perbedaan peran ada perbedaan tugas harus ada yang menjadi direktur harus ada harus ada yang mengarahkan ini begini ini begini harus ada yang menggaji harus ada yang memang memimpin sebuah perusahaan tetapi sebetulnya ya bukan berarti kita merendahkan orang lain cuma ini namanya pembagian peran sepak bola misalnya ini kadang-kadang enggak adilnya sepak bola ya yang selalu dibayar mahal dalam tim sepak bola itu biasanya penyerang penyerang yang nilai transfernya itu selalu tinggi itu biasanya penyerang oke yang mungkin level berikut seorang pemain lapangan tengah midfielder itu juga masih tinggi tapi kalau kita sadari wah Ronaldo Messi pokoknya yang sering nyetak bol dia itu yang gajinya lebih tinggi tapi kalau dalam main sepak bola seorang back libero belakang keeper 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 pasti gajinya transfernya enggak sehebat dari seorang striker tetapi bagaimana dalam sebuah kemenangan yang dibuat di tim sepak bola itu kan sebetulnya semua satu tim ketika keepernya bukan keeper andalan kita maka tim itu bisa kalah walaupun ada Ronaldo di depan tapi kalau keepernya bukan keeper andalan kita maka lalu MU bisa aja kalah terus maka buat saya ini sebuah analogi kita enggak bisa merendahkan satu jabatan apapun termasuk di gereja Paus Francisco sudah enggak mau dicium cincinnya itu karena apa itu kan menempatkan orang berjubah lebih tinggi daripada awam biasa kata awam juga enggak bagus sebetulnya kata awam itu enggak cocok Bapak Ibu awam dalam gereja itu kan seakan-akan menempatkan lawan kata dari awam itu ekspert saya awam soal saham saya awam soal listrik berarti saya tidak ekspert saya enggak tahu apa-apa tentang saham tentang listrik itu lawan kata dari awam maka kalau dalam gereja Anda itu sebagian besar umat Allah disebut awam oleh gereja itu kan berarti sebetulnya dengan kata lain Anda itu enggak tahu apa-apa di dalam gereja yang tahu apa-apa itu adalah kami orang berjubah ini disebut oleh Paul Franciscus klerikalisme klerus klerus akan-akan lebih tinggi daripada umat biasa ya maka Paul Franciscus itu pengen betul-betul gereja itu menjadi gereja yang sinodal gereja yang berjalan bersama bergandengan tangan entah di febel entah pintar entah miskin entah kaya entah bodoh entah dia direktur entah dia office boy pokoknya berjalan bersama menuju sebuah cita-cita dan disitu intinya memang saling menghormati satu dengan yang lain jadi menurut saya inti dari penghormatan martabat manusia disitu tidak boleh dari kita apapun posisi kita itu merendahkan manusia lain sekarang saya sangat seneng main ke ODGJ orang dengan gangguan jiwa itu saya seneng sekali karena saya bisa ngapa-ngapain bebas bersama orang gila orang dengan gangguan jiwa mau joget-joget mau ngajar juga ngajar mereka gak ngerti sebetulnya apa yang saya ajari tapi mereka menikmati aja dengerin saya ngomong gitu ya kalau orang waras sudah mulai gak seneng dengerin kotbah saya yaudah saya kotbah di depan ODGJ aja lah gitu dalam hati saya saya ngajar waria Bapak Ibu saya ngajar waria Romo Romanus Romo Nofrin ini lulusan luar negeri Romo Nofrin dari Roma itu ujung-ujung yang ngajar buat waria ngajar buat waria dan pertanyaannya di saat kita manusia orang orang katolik ya mungkin kita mungkin gak terlalu nyaman deket-deket waria gak terlalu nyaman dengan orang-orang ODGJ ya ODGJ tapi ternyata bagi saya mari kita datang mari kita temui mereka mari kita dekat sama mereka menghormati manusia gitu siapapun itu karena kan gak selamanya kita hebat pada titik tertentu itu sakit pada titik tertentu kita dikursi roda pada titik tertentu kita tak berdaya ya mungkin suatu saat kita butuh pertolongan orang yang biasa itu mirip kayak ibu direktur itu yang tadi pada akhirnya kita pakai sarung si Boim ya nah buat saya ini suatu ilustrasi bahwa mungkin yang akan menyelamatkan hidup kita itu justru orang-orang yang selama ini kita anggap levelnya ya mungkin dia gak setinggi kita ini Bu Agnes mungkin beberapa inspirasi dari saya mungkin kalau ada tanya-jawab tanya-jawab dulu aja kalau nanti waktunya ada sisa baru saya putarkan Youtube yang saya siapkan ya silahkan Mbak Agnes Oke Romoyus terima kasih banyak atas pencerahan dan penuguhannya Romoyus tadi saya sempat catat ada beberapa poin ya yang pertama adalah bahwa hakikat manusia tadi Romoyus sampaikan adalah pekerja jadi sikap kita terhadap karyawan kita atau teman kita yang bersama-sama dengan kita bekerja itu akan menentukan bagaimana teman kita atau karyawan kita akan bekerja dengan hati atau semata-mata hanya bekerja untuk melaksanakan tugas dan dapat gaji itu ya nah itu ditentukan oleh sikap kita bagaimana kita memperlakukan karyawan karyawan kita yang kedua manusia pada intinya diciptakan sejajar atau sama dengan citra Allah sendiri karena dosanya lah citra manusia menjadi rusak yang tadinya citra manusia sejajar dengan Allah kemudian kita sendiri yang kemudian membuat perbedaan-perbedaan dan kita tidak melakukan penghormatan terhadap martabat manusia yang ketiga adalah manusia dikaruniai akal budi walaupun berbeda-beda tapi dalam kehidupan kita 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 masing-masing memiliki peran yang saling mendukung peran yang masing-masing di dalam kehidupan mempunyai pembagiannya berbagi perang masing-masing dan setiap peran kita itu semuanya adalah penting dan saling mendukung tadi nah terakhir tadi Romoyus ingatkan bahwa kita tidak selalu berkuasa kita tidak selalu mampu kita tidak selalu ada di atas ada kalanya kita akan jatuh sakit ada kalanya kita membutuhkan bantuan orang lain yang mungkin orang-orang lain itu adalah orang-orang yang selama ini kita pandang lebih rendah daripada kita nah Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan dan mau langsung saya bacakan dulu yang ada di chatroom ya Romo ini tadi yang di chatroom dari Pak Robert Hadi tadi di awal saya merasa khawatir karena tadi ini tulisannya Pak Hadi ya Mbak Agnes merasa khawatir atau takut membawakan acara ASG karena selama ini kita seringkali dibebani pertanyaan apa yang harus dilakukan nah ketika tadi mempelajari ASG bersama Mbak Rose Pak Robert Hadi memberikan garis benang merah bahwa bisnis setutur dengan ASG itu akan membahagiakan Pak Robert Hadi masih ada di sini mungkin Pak Robert masih ada yang mau di sharingkan lagi Pak Robert bisnis setutur dengan apa bisnis setutur dengan ASG akan membahagiakan Pak Robert silahkan mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak terima kasih Mbak Agnes Romoyus Mbak Rose terima kasih atas sharingnya tadi ya tadi saya katakan biasanya kalau kita ini ngomong soal ASG ini kan memang sebagai sesama umat Allah kita memang harus juga kalau Katolik kalau kita menyebut Katolik itu memang harus juga memperhatikan ajaran sosial gereja termasuk juga encyklik dari Bapak Rose kita nah biasanya kalau kita ngomong soal ASG itu ya biasanya orang suka merasa terbebani gitu ya kenapa ikut Bukat harus belajar ASG gitu merasa terbebani itu karena apa karena tadi yang saya katakan seringkali sepertinya pertanyaannya itu apa yang harus dilakukan gitu ya kalau sudah belajar ASG apa yang harus dilakukan jadi seperti tuntutan gitu ya nah malam hari ini kita melihat sharingnya Mbak Rose saya lihat juga mimiknya saya saya yakin Mbak Rose ini sekarang merasa selalu suka cita melihat bukan hanya hasil 1,2 ton per hari saya rasa bukan itu saya yakin itu ya tapi karena karena sudah bisa membahagiakan orang lain ya bisa memperhatikan seperti tadi Romo Yus katakan ya kita memperlakukan karyawan kita karena bukan siapa-siapa bukan bawahan tapi sebenarnya sesama yang juga mendukung kita jadi tumpuannya adalah bagaimana kita menghormati sesama ciptaan Allah seperti itu ya jadi yang akan datang berangkali kalau kita mensosialisasikan atau mempromosikan ASG kita boleh mengatakan bisnis seturut ASG akan membahagiakan kenapa enggak gitu ya mungkin begitulah jadi ya terima kasih banyak malam hari ini kita bisa saling sharing saya sendiri memang belakangan ada pengalaman menerima harus menerima atau katakanlah menerima karyawan yang ayahnya kerja di saya kakeknya juga kerja di saya gitu ya nah menerima karyawan seperti ini memang baik-baik saja dalam hal kita mempikirkan ini turunannya sudah kita ketangui lah kualitasnya gitu ya tapi lagi-lagi disini saya terpaksa kita harus memang belajar juga menyesuaikan karena generasinya sudah berbeda cara berpikirnya barangkali sikapnya barangkali seperti itu jadi ya kalau kita mau jujur kita lebih baik mengambil tenaga kerja atau pegawai yang sudah langsung bisa mengikuti kita atau selera kita gitu ya tapi ya lagi-lagi ini titipan dari ayahnya yang pernah berjasa ke perusahaan saya juga bahkan kakeknya juga ya sudah kita layani dia kita coba asuh ya dampingi semoga aja bisa lebih sukses nanti ya ya sekali lagi terima kasih Romo Yus terima kasih Mbak Agnes terima kasih Pak Robert luar biasa sharingnya Pak Robert juga tadi penekuhan juga nih ya Pak Robert supaya apa kita diberikan benang merah bahwa bisnis seturut dengan ASG itu membahagiakan Romo tapi saya itu sebetulnya ingin bertanya Romo ya ajaran sosial gereja terus ada ajaran pokok gereja kenapa sampai harus ada dua sih Romo dan agak bingung sebetulnya ini gimana ya Romo ajaran pokok gereja yang dimaksud yang mana Mbak Agnes saya itu gini Romo kan ada ajaran pokok gereja ada beberapa beberapa yang lebih ke ini ya Romo lebih kehidupan spiritual gitu Romo tata tata acara tata gereja dogma dan sebagainya lalu kenapa sampai masih harus diturunkan lagi ke sosial gitu hubungan masyarakat ya kalau dibilang ajaran pokok gereja kan pasti ajaran yang utama itu kan cinta kasih gitu ajaran Tuhan Yesus yang utama itu cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah dan yang sama dengan itu ya cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri itu kan kalimatnya kalau di Injil adalah perintah pertama itu mencintai Tuhan dan perintah kedua yang sama dengan itu 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 ajaran pokok yang disebut ajaran pokok gereja ya kita selalu mengatakan apa ajaran terutama ya itu cinta kasih bahkan di kitab yang lain ya Rasul Paulus menulis begini kalau kepada manusia yang kelihatan kamu tidak bisa mencintai ya tapi hanya bisa apa mencintai Tuhan yang kelihatan kamu mengaku mencintai Tuhan yang tidak kelihatan tetapi engkau tidak mencintai sesamamu manusia yang kelihatan engkau seorang pendusta ya bahkan kalimat tambahannya begitu di Rasul Paulus itu ingin menegaskan bahwa hukum cinta kasih mencintai Tuhan dan mencintai sesama itu sama ya sesama sama itu nah itu ajaran pokok tapi kenapa harus perlu ada ajaran sosial gereja menurut saya ini bagus menurut saya bagus karena ibaratnya pendekar kungfu ya Mbak Agnes ya itu kan ada jurus dasar jurus dasar tapi sesudah itu kan harus ada jurus turunan jurus turunannya supaya apa supaya jurus itu bisa lebih sesuai dengan tuntutan-tuntutan ketika harus berhadapan dengan ini 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 sama begitu ajaran cinta kasih itu jurus dasar kita ya dalam keluarga cinta kasih di gereja Paus Franciscus bahkan sekarang mengatakan apa search is not an institution search is a love story jadi gereja itu adalah sebuah kisah cinta jadi dalam gereja pun ya prinsip utama cinta kasih ada aturan-aturan ada kitab hukum kanonik tetapi hukum yang utama itu adalah cinta kasih di gereja juga berlaku jurus dasarnya cinta kasih nah sekarang pertanyaannya di dunia bisnis di dunia bisnis itu apakah hukum yang terutama itu bisa tetap diberlakukan ya cinta kasih itu tadi Pak Robert sudah mengatakan ketika kita menjalankan bisnis kita dengan nilai-nilai ASG yang sebetulnya salah satu poin utama adalah mencintai mengasihi orang tanpa membeda-bedakan siapapun itu itu akan membawa kebahagiaan bagi saya itu relevan nah sekarang kenapa gereja menurunkan ajaran sosial gereja beberapa buku beberapa tema itu kan mengikuti perkembangan zaman yang sedang terjadi ya ketika ada revolusi industri ya lalu mulai buruh itu direndahkan maka lalu gereja memulai dengan rerum novarum itu fokusnya ke kaum buruh ya bagaimana kita juga memberi apa namanya ya harkat dan martabat penghormatan juga kepada para pekerja nanti zaman berkembang terus ya lalu ketika alam ciptaan mulai rusak maka lalu paus franciscus mengeluarkan dokumen yang lain ya bahkan terakhir fratelli tuti ketika ada covid-19 paus franciscus mengeluarkan ensiklik fratelli tuti kita semua saudara kita berada di perahu yang sama kita gak bisa selamat sendirian jangan cari selamat sendirian kita berada di perahu yang sama tenggelam ya tenggelam bareng ini ceritanya jadi kita harus menyelamatkan satu dengan yang lain kesehatanku akan menentukan kesehatan orang di sebelahku maka kita harus menjaga kesehatan bersama-sama jadi gereja itu selalu punya tema-tema ya dan itu keluar menjadi ajaran-ajaran ngikutin situasi yang berkembang laudato si gambarnya adalah taus di bawah pohon ya fratelli tuti diterbitkan di asisi ketika menghayati spiritualitas santo franciskus seluruh dunia ini itu adalah saudara kita ya fratelli tuti itu ada simbol-simbol tertentu yang dilakukan oleh gereja dan itu memang memang begitu jadi ajaran pokok biarkan kita pegang sebagai jurus dasar tapi lalu sekarang ajaran sosial gereja itu justru dipakai untuk mensikapi situasi-situasi yang berkembang kita kan gak tahu di ke depan situasinya apalagi misalnya artificial intelligence semakin kuat lalu ada metaverse kita gak tahu dunia kita akan berubah kemana mungkin akan ada ajaran sosial gereja berikutnya yang sesuai dengan situasi itu tapi jurus dasarnya tetap sama cintailah Tuhan Allahmu lalu yang sama dengan itu cintailah sesama memunusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri jadi kenapa harus ada ajaran pokok dan ajaran sosial gereja ya kayak gitu sama nanti ada ajaran moral ada ajaran moral kan ada tentang kondom alat kontrasepsi boleh apa enggak itu ajaran moral bayi tabung boleh enggak ajaran moral tapi jurus dasarnya sama yaitu mencintai Tuhan dan mencintai martabat manusia cuma sekarang penerapannya kasuistik di bidang moral ini soal alat kontrasepsi ini soal bayi tabung inseminasi buatan soal bunuh diri soal apa lagi jadi berdasarkan situasi yang berkembang dan juga problematik yang sangat mendesak supaya kita tetap arahnya sama ya Romo karena kalau ibaratnya perjalanan nih Romo kita tiba-tiba ada ada cabang-cabang yang banyak dikembalikan lagi dan diberikan arahan yang mana nih cabang yang mana nih mungkin seperti itu ya Romo ya ya pokok karena ada ranting ya itu ilustrasi ya tapi bagi saya yang intinya itu mensikapi gereja itu kan harus istilahnya itu ekresia semper reformanda gereja selalu memperbaharui diri gereja itu gak cuma pegang dulu ajarannya ini tapi ini dalam perjalanan gereja memperbaharui diri ada problematik ini ini bagaimana ada covid ini bagaimana ada metaverse bagaimana kita sangat bersyukur ya Romo bahwa gereja katolik ini betul-betul gereja yang hirarkinya sangat bagus jalur komandonya ini jelas gitu ya Romo sehingga kita diharapkan memang tidak akan salah arah di dalam kehidupan kita gitu ya pernah punya sejarah yang hirarkinya keliru hirarkinya keliru ketika mesin cetak ditemukan hirarki gereja bilang jangan pakai sesat itu mesin cetaknya Gutenberg sedangkan Martin Luther bagi-bagi Bible ke orang-orang Kristen kan kitab suci dibagi-bagi kepada orang Kristen oleh Martin Luther baru gereja katolik bertobatnya apa Dei Verbum 1965 isi access to secret scripture baru ngomong 1965 mari kita cetak Bible umat baca Bible masing-masing itu 1965 sedangkan Martin Luther itu 1500 sekian sama Gutenberg udah cetak Bible cuma dulu hirarki itu ya karena itu klerikalisme ya pokoknya kalau orang berjubah ngomong selesai perkara pada zaman dulu ya salah keputusan juga pernah ya oke itu kekuatan kita gereja katolik kekuatannya adalah gereja yang satu tapi gereja yang harus mau belajar menurut saya jangan gereja yang kaku kalau gereja kaku wah anak mudanya hilang anak mudanya hilang saya sangat khawatir anak muda kita banyak yang hilang gitu semoga Romo semoga ini hadir disini nih sebetulnya juga banyak yang anak-anak muda dengan Romo jadi semoga nanti semuanya sampai 5 sesi 5 episode ini semuanya semoga semuanya akan ikut dan terutama anak-anak muda ya saya sih saya sih gak terlalu yakin yang hadir disini muda-muda saya masih muda loh Romo kelihatannya aja naik sepeda terus tapi kan umurnya itu artinya muda Romo maksud saya muda tuh yang milenial tuh 25-40 itu pun banyak yang hilang di bawah milenial berarti gen Z gen Z gen alpha yang lebih muda lagi itu aduh dengan penuh kekhawatiran saya harus mengatakan itu seriusin tenang Romo ini disini banyak yang anak muda ini ini sebetulnya disini sudah ada lagi pertanyaan nih rupanya pertanyaannya untuk Mbak Rose nih dari Pak Rodion Pak Rodion mau nanya sendiri nih Mbak Rose ada 300 gerobak bakmi bagaimana pembagian wilayah penjualan di sepanjang jalan panjang bagaimana penyebarannya kayaknya Pak Rodion ini mau mau keliling naik sepeda setiap kali perhentian mau mau cobain bakmi ya kayaknya boleh silahkan Pak Rodion makasih nih udah tanya ya jadi begini Pak 300 yang 300 itu customer kita jadi kalau gerobaknya itu totalnya yang bikinan kita ya buatan kita itu ada 170 nah tadi wilayah pembagian penjualan begini kita menjual untuk saat ini baru di Jakarta dan Tangerang karena apa ini hubungannya dengan masalah jarak ya jadi memang pengusaha bakmi di Jakarta dan sekitarnya itu banyak tapi kita kita menguasai puji Tuhan ini Jakarta dan Tangerang sudah apa menyebar ke seluruh Jakarta dan Tangerang nah untuk pertanyaan di sepanjang jalan panjang bagaimana penyebarannya jadi gini Pak yang tadi saya cerita jalan panjang itu memang ada seingat saya ada ada beberapa ya ada lima atau enam penjual yang memang mereka satu diantara itu paling-paling besar paling besarnya kenapa mereka membagi tugas jadi dia punya lima gerobak setiap hari itu dia pesenannya 60 kilo kadang 75 kilo dia bagi-bagi gitu loh ya ada yang di seingat saya ada yang di sebelah holiko terus ada yang dekat apa itu namanya pramita terus ada yang dekat kantor wali kota kira-kira ada jarak yang memisahkan dagang mereka supaya ada pengelompokan pengelompokan customer tapi setidaknya mereka setiap hari itu dari lima gerobak itu ada satu yang pesen ke kita 75 mereka bagi sendiri gitu loh jadi itu Pak Rodion bagaimana Pak Rodion mungkin mau ini mau silahkan loh Pak Rodion ini pesepeda kita oh Pak Rose luar biasa beliau mungkin sepertinya mau naik sepeda terus nanti stop di sini pemberhentihan makan bakmi di kawasan Ciledep juga banyak Pak Pak Rodion silahkan Pak kalau mau bercakap-cakap selamat malam Mbak Rose selamat malam Pak Rodion senang sekali bisa kenalan ya saya rasa bakmi banyak mencintanya termasuk Romoyus Romoyus mengajak Mbak Mi tanggerang mungkin jangan-jangan supply-nya dari Mbak Rose saya suka keliling naik sepeda kadang-kadang beberapa teman-teman ada yang benar-benar pencinta bakmi jadi kemana-mana cari bakmi mungkin Mbak Agnes suka jadi enggak saya cuma ini kan masalah bagaimana kita memperluas usaha-usaha Mbak Rose dan untuk menyebarkan juga ASG apakah mungkin pola yang sama kita bisa perluas di seluruh wilayah Jakarta ya tadi juga ada pertanyaan dari Mbak Agnes mungkin enggak bisa jadi besar usaha bakminya kalau dihitung sampai 1,4 ton bisa 14 mangkok per kilo itu bisa hampir 20 ribu mangkok sehari sedangkan jumlah penduduk masih jauh dari Jakarta aja mungkin 15-20 juta itu jadi apakah masih memungkinkan untuk memperluas jaringan atau apa usaha dari penjual-penjual bakmi ini kalau untuk oke ada lagi Pak Rodian ya itu dulu kalau untuk usaha saat ini memang kita konsennya baru Jakarta dan Tangerang Pak Rodion ini kaitannya pertama menjaga kualitas produksi ya karena kita kan tidak pakai pengawet tuh jadi produksinya sehari dua kali jam 11 siang dan jam 11 malam nah kualitas bakmi ini sangat baik kalau misalnya di jalanan itu tidak lama makanya kalau untuk para pembisnis yang di daerah Depok terus Bogor Jakarta Timur itu banyak sekali yang akhirannya ketemu kita datang gitu ya gimana nih cara pengirimannya bahkan saya juga punya sodara sepupu langsung sepupu dari papa saya itu di Delta Mas dia jualan itu sehari bisa 100 kilo bakmi jadi dia penjual bakmi matangnya gitu ya sehari 100 kilo nah para produksi produsen bakmi yang selain kita di beberapa tempat kadang-kadang mereka terhambat mereka tidak bisa memproduksi kapasitasnya tertentu gitu loh jadi udah lebih dari 200 kilo mereka udah gak bisa produksi lagi karena ada keterbatasan mesin keterbatasan manusianya biasanya ya si produsen ini malah justru akhirannya ambil dari kita juga Pak Rodion ya jadi selain yang 300 customer ini kita juga memenuhi permintaan mereka apalagi pada saat hari raya hari raya itu kita membludak karena produsen ini yang harusnya mereka produksi sendiri karena gak bisa gak bisa memenuhi permintaan gitu mereka ambil dari kita mereka jual lagi gitu jadi tadi kalau misalkan dibilang untuk mau memperluas mungkin kedepannya setelah ini ya mudah-mudahan doakan saja bisa buat satu pabrik di daerah mana cuman mungkin ini masih masih lama lah ya prosesnya karena jujur aja dengan kapasitas 1400 ini kita sebenarnya udah kewalahan tapi masih bisa dikerjakan gitu Pak Rodion jadi memang kita harus memikirkan mungkin ada satu cabang lagi cuman kita akan lebih pusing lagi gimana cara mementensnya dengan sumber daya manusia yang cuma sedikit mesin ya harus kita kembangkan lagi dan lain-lain yang seperti tadi saya bilang untuk saat ini kita konsen dulu satu tapi untuk banyak seperti ini Pak Rodion dari jawaban saya ada pertanyaan lagi atau mungkin ada sudah cukup halo terima kasih terima kasih Mbak Ros itu tadi juga sekaligus apa menjawab pertanyaannya Pak Robert Hadi nih sepertinya Pak Robert yang menanyakan tentang bagaimana memperhatikan kualitas ya Pak Robert ini tadi sekalian sudah dijawab oleh Mbak Rosa kenapa juga belum memperluas tadi seperti Pak Rodion sampaikan karena justru mau menjaga kualitas ini Pak Hadi Mbak Rosa ini ada pertanyaan lagi nih ada pertanyaan lagi ini sebetulnya pertanyaannya Raymond ini mirip dengan pertanyaannya Patricia di grup tadi kan yang diceritakan di WA group ada pertanyaannya Patricia tadi kan yang diceritakan adalah happiness ya Mbak kebahagiaan bisa membantu banyak orang gitu ya terus karyawannya begitu loyal gitu pernah gak sih ketipu pernah gak sih ada cerita-cerita yang gak seneng lah yang gak enak gitu Patricia where are you mungkin Patricia bisa langsung join untuk chat dengan Mbak Rosa silahkan malam Mbak Rosa halo Pat wow apa kabar oh di Tangerang ya ya saya di Tangerang ya oke sedikit aja ya sorry ya saya piti saya tahu tadi denger kayaknya ceritanya tuh yang manis-manis gitu ya baiklah ada gak sih pernah udah bantu orang udah bantu dia jadi sukses terus dikecewain atau dikipu-kipu atau dihianati seperti itu terus bagaimana mengatasi perasaan itu mungkin-mungkin Bapak ini ya lalu bangkit lagi terus jadi berkat lagi gitu thank you terima kasih ya Mbak Pet atas pertanyaannya jadi memang kan tadi Pak Robert bilang wah mukanya kayaknya happiness banget bukan karena pekerjaannya muka saya ini happiness kenapa saya sudah berdamai dengan dunia yang sudah saya jalani sekarang gitu kalau Mbak Pet bilang ada gak sih pahit-pahitnya aduh banyak banget pertama kebayang gak dulu waktu saya umur 5 tahun itu kan Papa saya sudah bikin pabrik ya itu ditinggal sama karyawan saya cuma makan bubur sama ikan asin itu pernah saya laluin ya karena Papa saya waktu itu kecelakaan terus ada urusan juga dengan keamanan kita dulu bukan di cilduk Mbak Pet kita di kita di dulu tuh di pejompongan kita punya rumah di pejompongan itu baru satu ya kan ditinggal sama karyawan terus ya gak bisa produksi Papa saya sakit ya seperti itulah saya baru 5 tahun tapi saya sangat membekas aduh Papa saya kasian banget ya susah banget gitu loh tapi bisa akhirannya lama-lama bisa bangkit nah terus yang kedua tahun 1993 itu kebakaran loh kita punya pabrik di pejompongan baru baru belanja baru belanja tepung terigu baru belanja setok barang ingat saya 150 juta waktu itu belanjanya habis dalam semalam kebakaran kebakaran hebat dan sekarang tempatnya kalau Mbak Pet ingat apa tahu apartemen bendungan hilir dulu kita disitu kita akhirannya pindah ke celeduk kebetulan puji Tuhan memang pada saat itu Papa saya sedang membangun sebenarnya ini rumah di celeduk itu rumah Papa saya karena kejadian itu mau gak mau suka gak suka akhirannya kita berbagi sebelah rumah sebelah pabrik karena kita harus cari cuan lah ya tapi untungnya entah gimana setelah kejadian itu semua customer yang memang belum sebesar sekarang itu bayarnya cash selama setahun kebayang gak gak ada yang utang satu pun gak ada yang utang mungkin mereka kasian juga dengan lihat kondisi kita saat itu dan barang-barang yang kita beli saat itu yang 150 juta itu masih utang akhirannya kita jual kan dulu gara-gara kebakaran itu akhirannya pemerintah bilang yaudah yang kena korban kebakaran dapat satu unit apartemen gitu ya apartemennya kita jual untuk bayar utang sih 150 juta itu itu tahun 94 mungkin 150 juta itu sekarang kalau misalkan dihitung-hitung ya lebih besar dari itu ya lumayan besar nah terus banyak lagi masalah teknis mesin rusak apalah nah yang terakhir Januari tahun kemarin benar-benar kena covid pabrik kita tutup satu bulan saudara-saudara dan dan udah hilang karena memang kita juga lapor sama dinas kesehatan gitu ya terus kita sterilisasi karena karyawan kita juga tidur disitu mau gak mau suka gak suka tutup satu bulan udah mulai jalan lagi di bulan Februari bulan Aprilnya ada yang kena lagi jadi separoh-separoh kena covid ya mau gak mau suka gak suka nah kenapa saya berwajah bahagia karena saya satu-satunya orang yang sampai sekarang belum positif covid jadi Tuhan kan saya harus mengurus mereka mau gak mau suka gak suka kira-kira begitu Mbak Pat ini cuma beberapa hal yang saya ceritakan sebenarnya banyak yang pahit-pahit tapi sebenarnya saya gak mau lihat yang pahit itu saya juga gak mau lihat ke belakang yang jelek-jelek boleh kita intip tapi gak boleh terlalu kita buka-buka lagi kita damai aja sama yang baik-baiknya yang bisa bikin kita bisa men-support yang lebih baik lagi kira-kira sih begitu Mbak Pat ada lagi gak yang mau tanya luar biasa ya Pat jadi tidak hanya apa tidak hanya yang manis-manis yang dialami gitu ya ternyata pahit-pahitnya juga luar biasa banyak tapi sepertinya iman dan keteguhan hati Mbak Rosa ini juga menjadi inspirasi kita loh di malam ini tipsnya itu Mbak Patris masih tipsnya untuk bisa selalu berdamai dengan keadaan damai saja jangan jangan berkeluh kesah eh keluh kesah boleh keluh kesah boleh kan kita manusia iya Romo ya kita manusia boleh berkeluh kesah tapi jangan lama-lama sebentar aja biar gak lama-lama juga keriputnya nanti nambah Mbak Pat ada yang bertanyain gak yang penting dibawa happy ya thank you banget ya dibawa happy penuh syukur sukses terus Mbak Ros terima kasih Mbak Pat sehat-sehat ya oke terima kasih Mbak Rosa wow ada ada pertanyaan nih saya lihat ini udah tadi pertanyaannya sudah disampaikan ya sudah di terima kasih Mbak Rosa dan Romo Bapak Ibu semuanya jika tidak ada pertanyaan masih ada waktu Romo Yus untuk tadi Romo Yus mau memutarkan video dan nanti sekalian Romo Yus minta kami minta tolong untuk memberikan bisa headline atau benang merah benang merah Romo benang merah dari episode kali ini episode meningkatkan harkat dan martabat penghormatan terhadap martabat manusia silahkan Romo terima kasih Mbak Agnes biarkan video pendek ini menjadi renungan malam renungan malam kita mudah-mudahan itu lebih kalau Mbak Ros saya kan ngomong cerita tapi mungkin dengan visual dengan melihat video ini ada sesuatu yang diendapkan dan mudah-mudahan sorry sebentar saya ulang supaya audionya keluar share sound apakah kelihatan videonya kelihatan ya sudah kelihatan I just hired him it's nice to meet you um Gordon do you mind if I speak to you for a second sure why is he talking through that thing oh he's non-verbal autistic but don't worry he's really smart shoot I gotta get this wait are you sure about this I mean business has really been slow and having someone here with a disability could make things worse oh don't think of autism as a disability think of it as a different ability that's all sorry I gotta run go hey you uh we what should I work on hey boss the fryer's not working can you come take a look at it yeah sure look just stay out of the way okay come on work okay so what are we gonna do we got customers coming in an hour we need this fryer up and running well I don't know what to do look let me just try to get some help here hey pemain satu siap hadapi tantangan ini oh dia ada masukin hey get away from that before you break it even more I can fix that well if we can't fix it I highly doubt that you can fix it who is this and why does he need that device to talk nah he's nobody he won't be working here long look I'm gonna go make some calls and see if I can get this thing fixed just don't let him touch anything air it's a lot of fun you want to give it a try yes ah okay come here and I will show you how to make a flower all right so you just go like this yeah now you try wow you are a natural so have you always wanted to work in a restaurant my dream is to become a manager hmm well I'm sure you will be in no time so yeah right there just so yeah right there just what are you doing oh well I am just showing Carson here how to put on icing are you trying to ruin our cakes give me that look what you did look what you did look what you did now this cake is ruined because of you I'm sorry it wasn't his fault don't you give him another cake he's just gonna ruin it how about we give it another try yeah okay hello hey we have a group of friends and we're trying to decide where to eat can we look at the menu of course wow that is so cool yeah seriously what's your name Carson you know what Carson we don't even need to look at the menu we'd love to eat here we'll go get our friends why are these customers leaving did you talk to them on that thing yes oh great no wonder they didn't want to stick around you know I told Gordon it was a bad idea hiring you they said they were getting their friends they was just being polite but of course you can't pick up on that or anything else for that matter that's not true you see growing up kids never wanted to play with me if they only gave me a chance they'd see that I had a lot to offer it hurt a lot when they'd exclude me but if they just took a second they'd see how capable I was but what hurts the most was when people would hide me like I was some embarrassment if they only knew I'm actually really great with people so you see I don't think of it as a disability I think of it as a different ability oh come on hey I'm all about supporting people on the spectrum but we all know that autism is a disability is everything okay no I told you it wasn't a good idea leaving someone like him here he's almost destroyed our fryer he's ruined a brand new cake and he just scared off two customers we need to let him go immediately what? is this true? hey good news the fryer's working oh great that company I called come fix it? no Carson did it what are you talking about? there's no way he could have fixed it no he did it took him like five minutes it's pretty impressive actually I've never known anybody as smart as he is well I uh I don't understand but hey tell Gordon how Carson ruined that cake ruined the cake? are you kidding? take a look at this wow that's beautiful Carson did it not only did he bake the cake he also did the decor honestly I've never seen anyone learn as quickly as him he's so creative sounds like Carson's doing quite well no 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 I'm telling you okay let's ask these cussers now Carson scared them off watch hey hey did you mind telling my boss what happened earlier how Carson scared you off what scared us off? what are you talking about? well that is why you left isn't it? no no we left to get our friends because of him your friends? yeah they're coming oh they need us feelings hey guys oh and this is the guy I was telling you all about oh yeah Carson hey Carson it's nice to meet you oh wow that is great I haven't seen the restaurant that's busy in months looks like Carson's got a special gift wow he'd make a great manager that's not a bad idea wait what? him the manager? but he's got a disability I told you autism is not a disability think of it as a different ability you'll be reporting to Carson right away oh this is ridiculous okay what do you do this? autism is a disability yeah teman-teman Bapak Ibu Romo biarkan film itu menjadi permenungan kita malam ini jangan sampai kita salah apa ya memperlakukan orang lain kita pikir orang lain tidak bisa kita pikir orang lain rendah kita pikir orang lain tidak sehebat kita tetapi jangan-jangan berkat mereka lah kita diselamatkan berkat mereka lah kita bisa hidup penuh rejeki penuh kesejahteraan bekerja bersama dengan orang-orang lain pada akhirnya kita saling menghargai kemampuan masing-masing maka mudah-mudahan hidup Anda menjadi berkat semua seperti hal yang sudah dialami oleh Pak Samino dan Mbak Ros sekeluarga karena apa? karena mereka menghargai rekan sekerjanya satu dengan lain customer-nya orang-orang yang sudah puluhan tahun bekerja bersama mereka maka hidup menjadi berkat maka saya kira tema hari ini menjadi dasar nanti berikutnya pasti akan ada tema-tema lain yang akan dibahas oleh para narasumber narasumber-narasumber lain tapi ini pasti akan memberi inspirasi buat Anda sekalian terima kasih atas undangannya Pukaters dan juga Mbak Rose terima kasih untuk menerima WA saya dan undangan dari saya dalam waktu dekat kita makan Mbak Mie oke ikut ikut Romoroy terima kasih Romoroyus dan terima kasih Mbak Rose saya akan saya langsung kembalikan lagi ke re karena tadi Romoroyus sudah menutup dengan sangat indah dan semoga itu menjadi permenungan kita jadi saya tidak berpanjang-panjang lagi saya kembalikan ke re terima kasih sekali lagi Romoroyus dan Mbak Rose terima kasih Mbak Nes baik Bapak Ibu Bukater Romor juga wah kayaknya menarik sekali bahwa malam hari ini kita banyak sekali mendapatkan pencerahan bahwa ya kita tidak sendiri don't judge the book by its cover benar-benar menjadi sebuah bukti terakhir di video yang ditampil kalian mau use bahwa kadang-kadang pertolongan itu bisa datang dari orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya ya dari orang-orang terdekat bahkan dari orang yang tidak kita kenal sebelumnya dan malam ini PR-nya mungkin boleh saya lanjutkan lagi Bapak dan Ibu sebelum tidur Anda boleh memikirkan atau membayangkan satu orang yang paling berkontribusi dalam usaha-usaha kita Anda boleh membayangkan siapa dia dan memberikan doa pendek yang bisa kita persembahkan untuk orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kita di luar keluarga pastinya ya dan saya ingatkan kembali bahwa ini adalah seri yang pertama dari 5 episode yang bisa Anda nikmati di Pukat Inspirational Talk lebih dalam tentang ASG Anda bisa akan mengikuti di setiap Jumat ketiga kecuali di bulan April karena akan ada Jumat keempat itu bertempatan dengan Jumat Agung jadi akan ada lagi pembahasan tentang kesejahteraan bersama solidaritas dan subsidiaritas juga kepedulian lebih dalam kepada yang lemah dan miskin juga keutuhan alam ciptaan jangan lupa kalau Anda sudah mendaftarkan lewat link yang kami berikan Anda akan mendapatkan link Zoom-nya juga lewat email yang sudah Anda sertakan di form pendaftaran Anda lewat Google Form baik dalam malam hari ini tentu saja kita akan menutup dengan doa sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Bapak dan Ibu Bukat Terus Terkasih di Bukat Inspirational Talk kali ini terima kasih kepada Mbak Agnes Romoyus juga dengan Mbak Rosa kita tutup dengan doa menuntut dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan terima kasih karena kami boleh sama-sama menyadari kami tidak sendiri ada banyak saudara-saudara kami mereka yang kecil yang kadang-kadang sering kami lupakan tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyapa kami lewat kehadiran mereka Engkau memberikan kami kekuatan Engkau memberikan kami sukacita lewat apa yang boleh kami lakukan bersama-sama dengan saudara kami ini berkatilah langkah-langkah kami di esok hari dan selanjutnya Tuhan agar kami tidak pernah mengabaikan mereka agar kami sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk berterima kasih untuk apa yang mereka lakukan bagi kami berkati israt kami malam hari ini Tuhan berkati keluarga kami menjauhkan kami semua dari malam yang mengajak benar-benar jiwa kami dan pada akhirnya kami ingin menyerahkan semua karya kami bisnis kami sibukkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan karena Engkau lah sumber semangat kami sukacita dalam hidup kami Amin dan kami mohon berkat dari Romo Yus silahkan Romo Tuhan bersamamu dan bersama Romo Bapak yang baik berkatilah saudara-saudaraku ini berkatilah para pukaters dimanapun mereka berada hidup pekerjaan dan pelayanan mereka tak lupa berkatilah juga Rose Pak Samino dan seluruh keluarga besarnya semoga hidup mereka senantiasa dilimpai kasihmu tetap sehat tetap berlimpah berkat sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi sesama mereka Tuhan Allah memberkati kita sekalian dalam istirahat kita malam ini dan hidup kita besok di dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Terima kasih Romo Yus Terima kasih Romo Yus Terima kasih Romo Yus Terima kasih Terima kasih